Di video kali ini, gue bakalan buka les private buat lulupada untuk bahas item defense, yaitu Athena Shield, Blade Armor, Dominant Ice, Oracle, dan Gers Helmet. Yuk, tanpa basa-basi lagi, gas kita bareng-bareng masuk ke dalam videonya. Athena Shield Item pertama disini bisa lo beli dengan harga 2150. Kalau lo beli item ini, lo bakalan dapetin tambahan 900 SP, tambahan 62 magic defense, dan tambahan 2 SP regen. Pasif item ini bakalan mengurangi magic damage yang diterima sebanyak 25%. Intinya, item ini bakalan nge-counter hero magi tipe burst damage. Lo tau gak apa itu hero magi burst damage? Intinya, hero burst damage adalah hero yang mainnya langsung all-in skill ke arah kita. Tipikal hero combo yang main cepet. Misalnya nih, ada si Eudora, Vexana, dan juga si Kadita. Hero-hero magi tadikan bisa bunuh lo dengan cepat. Nah, cara counter mereka tinggal pakai Athena Shield aja, cuy. Misalnya nih, lawan tanpa Athena Shield terkena combo dari skill-skill milik Eudora. Ya udah jelas dong, mereka bakalan langsung modar. Cuman, kalau mereka udah beli Athena Shield, damage dari si Eudora ini bakalan diteken dan jadi gak berasa lagi, cuy. Intinya, item ini bakalan bisa nge-counter hero magi tipikal burst damage. Hero magi yang suka main ganking, main di semak-semak, dan suka nyulik kita. Intinya, item ini bisa lo pakai kalau lo ketemu sama lawan kayak Kadita, Eudora, Aurora, Phil, Harley. Lo bisa counter mereka semua menggunakan item satu ini, cuy. Terus, siapa yang wajib beli item ini? Semua hero ya, cuy. Intinya, kalau lawan lo banyak hero-hero yang suka main di semak-semak, lo bisa amanin item ini untuk counter mereka semua. Item selanjutnya di sini, yaitu Blade Armor. Item kedua di sini bisa lo beli dengan harga Rp.1910. Kalau lo beli item ini, lo bakalan dapetin tambahan Rp.90 physical defense. Tapi yang paling keren adalah pasifnya. Pasif pertama item ini, yaitu bakalan nambahin 20% critical damage reduction. Intinya, kalau lawan punya critical damage, bakalan bisa detect damage-nya sama item satu ini. Pasif kedua, yaitu tiap lawan ngarain basic attack ke hero yang menggunakan item ini, mereka bakalan nerima pantulan damage ke tubuhnya. Misalnya nih, si Bruno. Damage critical dari skill 1 miliknya awalnya adalah sebesar 813. Cuman kalau lawan udah menggunakan item Blade Armor, dari yang awalnya critical damage milik Bruno sebesar 813, bakalan langsung diteken sampai 428. Gila nggak tuh? Hampir setengahnya sendiri cuy. Atau misalnya nih, kita pakai si Eritel. Damage critical Eritel pada awalnya mencapai angka 649. Cuman kalau lu udah beli item Blade Armor, critical damage si Eritel yang awalnya mencapai angka 649, langsung diteken cuy ke angka 342. Gila nggak? Hero-hero critical kayak Bruno sama Eritel bakalan nggak guna di depan item ini cuy. Pasif kedua item ini juga nggak kalah keren kok. Intinya, kalau lawan ngarein basic attack ke hero yang menggunakan item Blade Armor, maka item ini bisa mantulan damage ke arah penyerang. Kayak disini nih, gue pakai Kimmy dan ngehit lawan yang pakai Blade Armor. Yang ada malah sekarat sendiri cuy. Item ini cocok digunakan untuk counter hero marksman lawan yang punya critical damage gede, kayak Eritel, Bruno, ataupun hero marksman lawan yang suka main basic attack, kayak Kimmy dan juga Clouder. Terus, item ini cocok dibeli oleh siapa sih bang? Cocok digunakan oleh hero yang maju di garda paling depan cuy. Misalnya kayak hero tank, dan juga hero fighter yang menahan pedan dan ngereduce damage milik lawan. Item selanjutnya disini yaitu Dominant Ice. Item ketiga disini bisa lu beli dengan harga 2010. Kalau lu beli item ini, lu bakalan dapetin tambahan 500 mana, tambahan 70 physical defense, dan tambahan 5% movement speed. Pasif item ini yang pertama yaitu bakalan ngurangin attack speed lawan di sekitarnya sebanyak 70%. Dan pasif item ini yang kedua yaitu bakalan ngurangin efek shield dan SP region lawan sebanyak 50%. Kita praktek dari pasif unik item Dominant Ice yang pertama cuy. Lu bisa lihat sendiri ya, di video sebelah kiri adalah lawan tanpa menggunakan item Dominant Ice. Dan sebelah kanan adalah lawan yang menggunakan Dominant Ice. Lu bisa lihat sendiri kan cuy, kalau lu udah amanin item Dominant Ice, hero-hero yang awalnya bisa nyerang secepat kilat bakalan berubah jadi lemot kayak si Jal Telkomsel. Terus pasif kedua item ini yaitu pengurangan efek heal milik lawan. Misalnya nih, kita coba ke arah Uranus. Uranus yang awalnya punya efek regen sebanyak tambahan 6 nyawa, kalau lu udah beli item Dominant Ice ini, efek heal Uranus bakalan berkurang langsung sebanyak 50%. Dari yang awalnya 6 dikurangi hingga setengahnya menjadi 3 tambahan nyawa doang. Atau misalnya nih, ketika lu pake Yuzhong. Yang awalnya efek penambahan nyawa pasif Yuzhong nambah 71, 66, 60, 56, 52, bakalan berkurang drastis menjadi 63, 61, 58, 57, dan 55 ketika terkena efek dari Dominant Ice. Cara mengetahui kalau terkena efek ini adalah adanya tanda hati pecah di sebelah hero yang lu pake. Nah item ini cocok banget buat nge-counter lawan yang memiliki attack speed tinggi ataupun punya efek regen HP tinggi, misalnya kayak hero yang memiliki attack speed tinggi kayak Cloud, Mia, ataupun hero tipikal regen kayak Uranus, Hilda, dan juga Yuzhong. Hero-hero ini bakalan langsung gak guna kalau terkena item satu ini. Terus siapa yang cocok beli item ini bang? Jawabannya adalah hero yang main jarak jeket ke arah lawan, misalnya hero dengan role tank dan juga hero dengan role fighter. Item selanjutnya yaitu Oracle. Item keempat disini bisa lu beli dengan harga 1860. Kalau lu beli item ini, lu bakalan dapetin tambahan 850 SP, tambahan 25 physical defense, tambahan 25 magic defense, dan tambahan 10% pengurangan cooldown. Pasif unik item ini yaitu bakalan meningkatkan 30% efek shield dan pemulihan SP yang diterima. Intinya, kalau lu pake hero yang bisa nge-regen, lu bakalan nambahin efek regen hero tersebut cuy. Misalnya nih, gua pake si Uranus. Awalnya tambahan regen SP gua di stack 15 yaitu sebesar 215 doang. Tapi setelah gua beli item Oracle, dari yang awalnya tambahan SP di angka 215 doang, langsung meningkat menjadi 285. Nih, lu bisa lihat sendirikan gimana perbandingan tanpa menggunakan item Oracle dan menggunakan item Oracle. Atau lu bisa menggunakan si Hilda. Yang awalnya pasif tambahan nyawa Hilda di rumputan cuma nambah 122 SP doang. Dan pas udah beli item Oracle, bakalan langsung nambah menjadi 181. Gila gak sih? Terus, item ini cocok dibake sama siapa aja bang. Tentu aja sama hero-hero tipikal regen cuy. Misalnya kayak si Uranus dengan pasifnya, Hilda dengan pasifnya, Yuzhong dengan pasifnya, ataupun si Esmeralda dan beberapa rolefighter lainnya yang emang ngandelin penambahan SP miliknya. Item selanjutnya disini yaitu Gourse Helmet. Item kelima disini bisa lu beli dengan harga 1760. Kalau lu beli item ini, lu bakalan dapetin tambahan 1200 SP dan tambahan 25 Magic Defense. Pasif unik item ini adalah bakalan memberikan Magic Damage yang setara dengan 1,2% dari max nyawa kalian. Jadi ketika lu beli hero ini, lu bakalan bisa ngasih Magic Damage ke beberapa target di sekitar cuy. Entah minion, kek, mortar jungle, bahkan hero lawan sekalipun. Walaupun lu gak ngehit mereka, item ini bakalan langsung aktif. Kayak udah naik balik itu ke hero yang beli Kurs Helmet. Tuh bisa lu liat kan, lu diem aja juga bakalan ngasih Magic Damage ke arah lawan. Nah item ini cocok digunakan sama siapa aja sih. Untuk jelas sama hero tank yang main landing. Misalnya kayak Hylos, Guinevere Tank, Akai. Dimana hero-hero tank yang gak terlalu punya damage tinggi bisa menggunakan item ini untuk bantu sedikit demi sedikit nyicil nyawa milik lawan. Cara mengetahui efek dari item ini yaitu, lu bisa liat adanya perlindungan warna oranye di sekitar hero yang lu pake cuy. Kalau lu liat perlindungan ini di tubuh lawan, berarti lawan udah amanin item satu ini. Oke teman-teman, mungkin aja video yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini. Jika mau nonton kesalahan dalam video, gue maaf sebesar-besarnya. Jika mau nonton tanggapan, saran, kritikan, atau perlindungan video lainnya, langsung aja tambahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik dan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Gue sebagai enak penguntungan diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!